Pemirsa puluhan warga dan tokoh agama desa Cikareo, Keselatan, Kecamatan Wado, Semedang, Jawa Barat menyegel kantor desa pada Senin pagi kemarin berdasarkan pantauan. Hari ini pasca aksi penyegelan pelayanan kantor desa kembali normal dan melakukan pelayanan bagi warga. Puluhan warga menggelar unjuk rasa di depan kantor desa Cikareo Selatan, Keselatan Wado, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Senin pagi 6 Juni 2022. Warga melakukan aksi unjuk rasa di latar belakangi oleh rasa kekecewaan terhadap kepala desa. Sang kepala desa disangka melakukan perbuatan tidak terpuji. Berdasarkan pantauan, selasa pagi 7 Juni 2022, pelayanan di kantor desa kembali normal. Terlihat beberapa petugas melakukan kegiatan bersih-bersih kantor desa. Menurut Kak Ur Andi Rustadi, pelayanan pada hari Senin 6 Juni 2022 sempat terganggu lantaran adanya aksi warga. Namun hari ini sudah kembali normal seperti biasa. Alhamdulillah untuk pelayanan di kantor desa Cikareo Selatan berjalan lancar seperti hari-hari sebetulnya. Dikarenakan kemarin yang belum ada sedikit misimukasi mungkin, ya untuk sekarang ini dalam hal apapun masih berjalan lancar. Ya perangkat desa sementara ini kerja baklis untuk memasihkan kantor desa yang ada pada dinding kantor kepala desa. Ya harapan ke depannya supaya bisa lebih kondusif lagi karena untuk hal-hal seperti ini masih ada apa namanya itu ditangani sama pihak-pihak yang lebih penting. Andi berharap ke depannya tidak ada lagi kejadian serupa karena menurutnya selain merugikan warga, setiap permasalahan sudah ada bagian yang menanganinya dan warga diharapkan bisa menahan diri. Diki Guntara, Bandung TV